Intro Rindu seseorang yang tidak bisa dimiliki? Hai semua, dengan saya Riki. Selamat datang di channel Cinta In. Kita pasti pernah bertemu dengan seseorang yang sangat menarik perhatian. Entah karena sikapnya yang lembut, parasnya yang menawan, atau senang menghabiskan waktu bersama karena memiliki banyak kesamaan. Sayangnya banyak orang seperti itu yang tidak bisa dimiliki. Tentu hal ini akan merepotkan karena kita tidak bisa senaknya mengajak mereka bertemu. Berikut adalah 10 hal yang perlu diperhatikan saat merindukan seseorang yang tidak bisa dimiliki. Satu, izinkan rasa rindu hadir dan fokuskan perhatian pada masa saat ini. Rasakan dan coba resapi perlahan rasa rindu tersebut. Walau tidak bisa menyampaikannya ke orang yang kamu rindukan, setidaknya kamu sudah melapangkan hatimu. Dengan hati yang lebih lapang, kamu akan lebih mudah menerima realitas yang ada. Saat rasa rindu terasa makin kuat, coba untuk tarik napas dalam, lalu umbuskan perlahan. Fokuskan kembali diri pada masa kini yang sedang dijalani. Belum bisa menyampaikan rasa rindu bukan akhir dari segalanya. Apalagi kalau orang yang dirindukan tidak bisa dimiliki. Sadari bahwa kerinduan itu bukan hal buruk. Selama tidak berekspektasi berlebihan. Sudah di ekspektasi untuk mendapat balasan perasaan yang sama dari orang yang kamu rindukan. Maka hati pun bisa lebih tenang. 2. Dia tidak pernah ingin bersamamu. Tidak peduli hal apa yang menghalanginya untuk bersamamu, dia selalu mempunyai pilihan untuk menjadikanmu miliknya. Bahkan jika dia memiliki masalah komitmen yang menahannya menjalin hubungan, dia bisa saja memutuskan untuk mencoba dan mengikuti perasaannya agar bisa bersamamu. Namun fakta bahwa dia tidak bisa kamu miliki saat ini adalah karena dia sendiri yang memutuskan untuk tidak menjadi pasanganmu. Oleh karena itu, untuk apa kamu membuang-buang waktu merindukan seseorang yang tidak pernah menginginkanmu? 3. Dia menarik karena tidak bisa dimiliki. Saat kamu bertemu dengan seseorang yang menarik perhatian, cobalah lihat status hubungannya. Umumnya orang yang tidak bisa dimiliki lebih menarik dibanding orang lain. Padahal bisa saja dia tidak lagi menarik saat sedang lajang atau sedang berusaha mendekatimu. Dengan kata lain, kamu hanya tertarik saat dia tidak bisa dimiliki saja. 4. Mungkin bukan dia orang yang sebenarnya kamu inginkan. Kamu mungkin menginginkan si dia untuk menjadi orang yang menemani saat libur atau sekedar namanya yang tersemat di media sosial. Namun sebenarnya kamu tidak benar-benar menginginkan dia sebagai seorang pasangan yang saling berbagi kasih sayang. Oleh karena itu, cobalah sadari apa alasan sebenarnya kamu merindukan si dia. 5. Dia mungkin bukan orang yang sempurna. Sangat mudah untuk berpikir jika seseorang dapat menjadi pacar yang luar biasa karena dia merupakan teman yang baik. Sayangnya pikiran ini hanya muncul karena kamu belum pernah menjadi pacarnya. Mungkin saat bersama nanti, kamu baru akan mengetahui semua kekurangannya yang tidak bisa ditoleransi. Pada akhirnya, kamu akan menghabiskan waktu yang sia-sia dengan menjalin hubungan bersamanya. 6. Memutuskan semua kontak adalah satu-satunya jalan. Cara terbaik untuk menghadapi seseorang yang tidak bisa dimiliki adalah dengan memutuskan semua kontak yang berhubungan dengannya. Tidak perlu terus-menerus berteman karena hal tersebut hanya akan membuatmu terjebak dalam perasaan dan ketidakjelasan yang tidak berujung. Selain itu, dengan menciptakan jarak dengannya, kamu juga dapat melihat sekitar dengan lebih luas yang membantumu menemukan seseorang yang baru. 7. Jangan biarkan imajinasi mengambil alih. Sangat mudah mengelabui diri sendiri dengan berpikir bahwa dia akan berubah dan menjadi milikmu. Sayangnya harapan ini hanya akan membunuh perasaanmu secara tidak langsung. Kamu tidak boleh menunggu seseorang yang tidak pernah melihat karahmu. Hal tersebut hanya akan menghambatmu bertemu dengan seseorang yang sebenarnya lebih baik dari dia. 8. Dia bukan orang yang tepat Saat seseorang tidak bisa kamu miliki, itu tandanya dia bukanlah orang yang tepat untukmu. Berharap bahwa dia akan berubah dan berbalik ke arahmu hanya akan membuang banyak energi dan waktu yang berharga. Padahal waktu yang kamu miliki seharusnya dapat digunakan untuk bertemu dengan seseorang yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, mulailah cari orang lain sebagai penggantinya. 9. Mungkin ini hanya perasaanmu saja Mudah untuk berpikir bahwa kamu merindukan seseorang karena kamu menginginkannya. Tetapi bisa saja itu terjadi karena hal lain yang menyangkut perasaanmu sendiri. Misalnya kamu hanya bisa merindukan seseorang karena kamu memiliki masalah untuk memulai hubungan baru dengan orang lain. Kamu memusatkan perasaanmu kepadanya karena tidak ingin mengambil resiko patah hati dengan orang lain. 10. Dia telah menolakmu Penolakan memang menjadi hal yang selalu menyakitkan dalam hal percintaan. Namun itu bukan sesuatu yang dapat menjadi alasanmu untuk terus-menerus menginginkannya. Belajarlah untuk melepaskan karena bisa saja itu tanda dari alam semesta untuk menunjukkan jika dia bukan seseorang yang tepat untukmu. Orang seperti itu hanya akan menyenyakkan waktu dan tenagamu. Oke sobat, itulah tadi 10 hal yang perlu diperhatikan saat merindukan seseorang yang tidak bisa dimiliki. Sibukkan dan tenangkan diri agar tidak makin tersiksa dengan rasa rindu yang ada. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai disini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!